Hai hai, ketemu lagi dengan Os Os Channel Hai guys, Osin makin gak sabar nih melihat full episode 108nya Tapi kali ini Osin bagikan preview episode 108 langsung saja ya Di episode kemarin, Yeonhee datang secara diam-diam menemui Sejun yang tengah tertidur Ia meminta Sejun untuk pergi meninggalkan semuanya Karena Yeonhee yang sudah memesan paspor palsu besok harusnya sudah jadi Guys, tampaknya semua tak akan terjadi Selain Sejun menolak, disini Kyungjun sudah menyiapkan bukti korupsi Yeonhee Dan membuatnya tidak mampu lagi mengelak Di preview episode ke-108, Haimi menelpon Sejun dan menepati janjinya Tidak pergi meninggalkan Sejun ketika ia tahu Sejun punya masalah yang besar Disini Dojin adalah kerabat Haimi, tapi Haimi tetap mau berteman dengan Sejun Haimi berkata memang kesalahan Sejun tak pantas dimaafkan Tapi disini Haimi tetap ingin menemani Sejun untuk mendengarkan semua keluhannya Tapi Haimi hebat ya guys, padahal ini berat untuk Haimi Di sisi lain korban adalah kerabat Haimi Dan di sisi lain juga ia tetap mau berteman dengan Sejun Haimi tahu semua keluarganya membenci Sejun, tapi ia tahu sebenarnya Sejun seperti apa Sementara itu ada Yonghee yang tampaknya tahu kalau Haimi mulai menyukai Sejun Apa Yonghee memberi kesempatan Sejun bebas agar bisa bersatu dengan Haimi? Scene selanjutnya Yonghee menjenguk Janghun yang masih tidak sadar Ia sangat dekat dengan Janghun walau ia punya masalah dengan Sejun Yonghee berharap Janghun segera sadar karena Yonghee selalu mendengarkan nasihat Janghun Di scene selanjutnya ada Gyeongjun yang teringat akan nasihat kakeknya Tentang hidup yang benar dan semangat untuk hidup barunya Guys, disini juga ada Yee Jae yang butuh nasihat Janghun Karena tindakannya sekarang ini benar apa tidak? Nah itu preview episode 108 yang bisa Oisin bagikan Jangan lupa ya komen di kolom komentar dan jangan lupa juga like and subscribe-nya Kamsahamnida, bye-bye